Brigade Al-Qassam kembali umumkan tewaskan tentara-tentara Israel dan juga sejumlah tank berhasil dihancurkan. Begini kronologinya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Brigade Ezin Al-Qassam pada 22 Januari mengumumkan di hari itu perang di jalur Gaza memanas karena puluhan tentara Zionis tewas. Menurut Brigade Al-Qassam, pasukannya bersama Brigade Al-Quds berhasil menghancurkan delapan tank Merkava, sebuah kendaraan pengangkut personel dan sebuah bulldozer pasukan Israel di berbagai lokasi Gaza. Selain itu, kata Brigade Al-Qassam, empat tentara rezim Zionis tergera tembakan para penembak citu perlawanan dan nasibnya sampai sekarang masih belum jelas. Menurut Brigade Al-Qassam, tujuh tentara Israel yang masuk jebakan di dalam sebuah rumah ditembak dengan mortir TBG dan semuanya terbunuh. Di sisi lain, kelompok pasukan rezim Zionis yang bersembunyi di dalam sebuah masjid diserang oleh pasukan perlawanan Palestina dengan bom-bom anti kendaraan lapis baja. Kemudian, beberapa tentara Israel yang berada di area Sheikh Radwan, kota Gaza juga tewas ditembak pasukan perlawanan saat sedang berdiri di atas sebuah kendaraan pengangkut personel. Brigade Al-Qassam berhasil menjebak kelompok pasukan khusus Israel di barat laut Gaza di dalam sebuah rumah, lalu meledakan rumah tersebut sehingga sejumlah tentara tewas dan terluka. Perang tiga bulan lebih melawan Hamas, Israel telah merugi perekonomian nasionalnya menjadi 217 miliar shekel kerugian atau setara dengan 914 triliun rupiah. Angka kerugian itu dipaparkan media setempat pada hari Minggu kemarin. Setelah menghitung setiap aspek perang sejauh ini, biaya yang harus ditanggung mencapai sekitar 500 atau 59 miliar USD termasuk anggaran perang itu sendiri serta berbagai bentuk bantuan keuangan untuk setiap warga sipil yang pendapatannya berkurang karena konflik. Laporan tersebut mengatakan bahwa angka itu telah menjadikan operasi pedang besi sebagai kampanye militer paling ekspansif dalam sejarah negara Israel. Saat ini, gaji pasukan pertahanan Israel menghabiskan anggaran Israel sekitar 16 juta shekel atau 2 triliun perharinya dengan setiap pasukan cadangan yang direkrut hingga akhir tahun 2024 dijanjikan 300 shekel. Biaya kompensasi bagi dunia usaha diperkirakan mencapai puluhan miliar shekel, namun biaya-biaya tersebut tidak meningkat karena operasi bisnis telah kembali beroperasi penuh di sebagian besar negara. Kerusakan properti di komunitas Israel di dekat perbatasan Gaza diperkirakan sekitar 15 hingga 20 miliar shekel. Sementara itu, jumlah dana tersebut meningkat di komunitas Israel Utara terjebak di tengah permusuhan dengan Hezbollah Lebanon, namun diakini jumlah mencapai 5 hingga 7 miliar shekel. Miliaran shekel juga ditujukan kepada 125 ribu pengungsi Israel yang harus meninggalkan rumah mereka di Israel Utara dan Selatan dan mungkin tidak dapat kembali dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini, setiap orang yang menginap di hotel dilaporkan menerima 6 ribu shekel per bulan dan setiap anak menerima 3 ribu shekel. Sementara itu, laporan surat kabar Israel menambahkan bahwa sebagian besar tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah Israel dalam perang di Gaza belum tercapai, dengan alasan kegagalan untuk membubarkan Hamas dan pembebasan Sandra yang ditahan oleh kelompok perlawanan Palestina tersebut. Tujuan lain yang masih sulit dicapai adalah pembunuhan komandan paling sinur Hamas. Pasukan terbukti lebih mahir dalam mengenali dan membongkar perangkap bahan peledak serta kemampuan manuver yang lebih efisien untuk menghindari penyergapan dan mengevakuasi korban cedera. Maka dari itu, hingga saat ini, Israel masih luntang lantung. Gawat tentara Israel tewas lagi. Tiga para jurid lainnya terluka serius di Gaza. Pasukan Zionis makin berkurang. Militarisasi atau militer Israel mengumumkan kematian beberapa tentara dan juga beberapa para jurid yang terluka parah selama pertempuran darat dalam satu hari di jalur Gaza. Sesan Uri Gerbi dan juga beberapa tentara lainnya dari Brigade Gifati tewas akibat luka serius yang didiritanya dalam pertempuran di bagian selatan jalur Gaza. Beberapa tentara terluka parah dalam pertempuran di bagian tengah dan juga jalur utara di Gaza. Militer Israel tidak memberikan rincian tambahan mengenai pertempuran yang menyebabkan kematian Gerbi atau cederanya ketiga tentara tersebut. Menurut jumlah korban resmi terbaru, jumlah perwira dan juga tentara Israel yang tewas sejak awal perang mencapai 530 orang. Dan termasuk 190 orang sejak dimulanya perang di Gaza. Namun hal tersebut belum seberapa dibandingkan yang sebenarnya terjadi. Ribuan tentara zionis tewas. Sementara itu, kelompok perlawanan Palestina menyatakan jumlah jauh lebih tinggi daripada fakta yang dilontarkan oleh Israel. Brigade Al-Qasam mengumumkan pembunuhan dan juga luka-luka lebih dari ratusan tentara di Israel di berbagai lini pertempuran. Dibicara, militer Brigade Al-Qasam seh militer gerakan perlawanan Palestina Hamas, Abu Ubaidah menyatakan, perkiraan yang diberikan pasukan Israel tidak nyata dan jumlah korban jauh lebih tinggi. Sebelumnya pada 12 Januari, surat kabar Israel wala melaporkan 4.000 tentara Israel menjadi cacat sejak awal perang di Gaza dan diperkirakan menunjukkan jumlahnya dapat meningkat menjadi 30.000. Situs tersebut juga mengatakan, militer Israel tidak memberikan semua data tentang korban luka kepada publik karena khawatir hal itu menurunkan moral masyarakatnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!